baik teman-teman kali ini kita akan belajar mengenai perintah sudo perintah sudo ini adalah untuk memasuki mode root dan disini kita masih dalam mode user biasa tanah delar disini adalah kita masih berada dalam user biasa misalkan kita cek umi disini kita masih menggunakan username dan sudo ini adalah untuk berpindah ke mode root dan mode root ini adalah bahasa mudahnya adalah untuk membuka gerbang file system yang artinya jika teman-teman ingin mengupdate sudo seperti ini sorry apt-min-get-update kita ingin melakukan pembaruan sistem jika kita tanpa menggunakan sudo enter disini otomatis kita akan diberikan sebuah error bahwa permission is denied artinya teman-teman tidak diizinkan dalam akses file system var dan disini kita lihat bahwa kita lihat file system di file system ini kita lihat bahwa disini ada var file system dan kita lihat kembali terminal untuk ingin membuka gerbang file system disini diperlukanlah sudo karena sudo adalah untuk membuka gerbang file system atau untuk memberikan hak akses sehingga kita ketikan sudo apt-min-get-update kemudian enter disini otomatis kita telah diberikan hak akses karena kita masuk ke dalam mode root oke misalkan kita masuk ke file system kemudian ls dan disini terdapat semua file yang termasuk ke dalam bagian file system dan kita ingin masuk ke opt-ls dan disini kita ingin membuat file dengan nama name dengan user biasa kemudian enter dan disini akan ada peringatan bahwa kita tidak diberikan hak akses dan solusinya adalah kita menggunakan sudo untuk memberikan hak akses atau membuka gerbang file system kemudian mkdir dan name lalu enter ls dan disini otomatis name telah terbuat karena kita membuka gerbang file system dengan sudo otomatis kita akan diberikan permission atau izin dan misalkan kita ingin menghapus ls kita ingin menghapus name disini karena disini namenya adalah directory kosong disini kita akan diberikan error juga bahwa permission is denied artinya kita tidak diberi akses karena kita masih dalam user biasa misalkan kita ketikan sudo su kita akan langsung masuk ke dalam mode root oke kemudian disini kita bisa langsung rmdir name kita ingin menghapus directory name yang berada di opt kemudian enter ls dan disini otomatis kita telah terhapus kita telah menghapus name dengan mode root lalu kita keluar exit untuk keluar dari mode root kemudian kita ketikan lagi mkdir name dan disini kita tetap diberikan error error karena ini diberikan error permission karena kita masih dalam user biasa masuk lagi ke root kemudian mkdir name disini otomatis terbuat lalu kita hapus name dan otomatis hilang ini hanya sebagai santu saja jadi ketika teman-teman masuk ke dalam mode root atau membuka kerbang file system dengan sudo selalu berhati-hati dalam menggunakan perintah rm karena sekali saja misalkan teman-teman salah menghapus directory yang berada di file system otomatis sifatnya akan fatal karena file system disini adalah merupakan bagian sistem yang sangat penting di sistem operasi linux jadi dalam menggunakan root ini dalam menggunakan rm harus selalu berhati-hati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati